Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaturalisasi sungai di tiga lokasi per tahun 2020 dan salah satunya yaitu Kanal Banjir Barat, segmen Sangrila Karet, Jakarta. Dan naturalisasi diperkirakan selesai akhir Februari. Berikut laporan Refi Kasibarani serta jurukamera Edy Nugroho. Kepisah Pemprov DKI Jakarta kini tengah melakukan naturalisasi sungai di tiga lokasi yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dan salah satu kawasan yang tengah dilakukan naturalisasi adalah Kanal Banjir Barat, segmen Sangrila Karet yang berada di Jakarta Pusat, tempat saya melaporkan saat ini. Di mana bisa Anda lihat pemirsa bahwa di samping kiri maupun kanan dari Kali, ini tengah dibangun taman yang menyusuri bantaran Kali sepanjang 300 meter. Bisa Anda lihat pemirsa jika Anda ketahui sebelumnya di tempat saya melaporkan saat ini, wilayah ini adalah wilayah rerumputan dan juga tanah. Namun saat ini tengah dibangun taman yang dilengkapi juga dengan guiding block untuk penyandang disabilitas. Bisa saya informasikan pula kepada Anda pemirsa bahwa di sekitaran taman ini, petugas kini tengah membangun area rerumputan, juga nanti juga ada pepohonan dan tanaman-tanaman, serta juga telah disiapkan bagian bangku untuk agar masyarakat ini dapat mengunjungi taman ini. Memang pihak dari Kepala Dinas Sumber Daya Air pada beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa tujuan dari naturalisasi sungai ini adalah untuk memperindah area sungai serta juga untuk menampung air hujan yang datang. Dan nantinya rampung dari pekerjaan pembuatan taman ini diperkirakan akan selesai pada Februari mendatang dan memang sudah dikerjakan semenjak 3 bulan kemarin. Dari Jakarta, Refi Kasyibarani, Muhammad Firman Syah dan Edi Nugroho, INEWS melaporkan.